Di video kali ini kita akan bahas adalah dua rekaman, yang pertama adalah dari tersangka Yosef yang terlihat dia ini sedang berbicara dengan kuasa hukumnya dan terlihat dia sudah sadar bahwa ada seseorang yang merekamnya. Ini adalah video yang sudah beredar di sejumlah grup WhatsApp yang dikirimkan dari beberapa sumber ke WhatsApp pribadiku. Kemudian juga kita akan bahas ada ucapan dari Yoris untuk papahnya karena Yoris mengatakan dalam wawancara terbaru di TransTV hari ini, dia mengatakan bahwa sudah lah papa gitu, gak usah lagi berbohong, memanipulasi. Yoris mengatakan dengan tegas bahwa dari dulu saya itu adalah orang yang selalu menghapus air mata mamahnya, Ibu Tuti. Orang yang telah dihabisi oleh Yosef karena dia sudah menjadi tersangka dalam kasus ini dengan dua alat bukti yang telah disampaikan oleh Polda Jawa Barat. Pertama langsung aja kita lihat ini adalah kondisi terakhir Yosef pada saat dia sedang berada di tahanan dan berbicara dengan kuasa hukum. Ini ada kuasa hukumnya Pak Rohman dan juga tim sedang ngobrol, berdiskusi. Pak Yosef terlihat masih semangat sih di sini. Terlihat masih cukup energi. Dan kalian gak usah khawatir, selama seorang tersangka itu sudah punya kuasa hukum, mereka tidak mungkin akan diambil berita acara pemeriksaan kalau mereka tidak didampingi. Jadi kalau seandainya nih ada penyidik yang mengambil keterangan dari tersangka tapi tidak ada kuasa hukumnya, itu bisa dianulir. Ini Pak Yosef pamitan lagi, mau masuk ke dalam ruangan lagi. Oke itu kayaknya ada sosok arigi aku lihat, cium tangan tadi. Dan Pak Yosef kembali ke dalam tahanan, berpisah dengan kuasa hukum di sini. Oke, secara sekilas Pak Yosef masih terlihat kuat dan juga energi. Tapi memang gak bisa ditutup mata, matanya agak sedikit bengkak ya. Mungkin menangis, sebanyak berdoa. Di beberapa bulan terakhir ini Pak Yosef itu menunjukkan ke media masa pakaiannya lebih alim ya. Dia pakai sorban, dia juga bahkan tidak ragu-ragu untuk bersumpah di atas Al-Quran bahwa dia tidak terlibat. Tetapi bagaimanapun juga, dari dua alat bukti, yang pertama adalah dua noda merah di bajunya dia yang dipakai. Itu adalah darahnya Ibu Tutir dan juga Amel. Sudah menjadi alat bukti yang kuat, ditambah lagi dengan keterangan dari Danu. Oke, itu adalah bagian pertama kondisi dari Pak Yosef. Kemudian juga ada keterangan dari Yoris ya. Yoris ini mengatakan sesuatu hal untuk Yosef. Bahwa dia jangan lagi berbohong gitu intinya. Waktu Yoris bilang, Sudahlah jangan banyak sandiwara, jangan banyak berbohong. Yoris itu ada getaran yang luar biasa. Ini ngerasa kayak inner child. Inner child itu jiwa masa kecilnya itu dia punya banyak memori buruk sepertinya. Ya wajarlah ada istri kedua. Itu sudah kita bisa menebak ke arah mana. Ada banyak pengalaman traumatik sepertinya yang dimiliki oleh seorang Yoris. Dari dulu kan AA yang selalu menghapus air mata mama gitu. Ya memang bagian ini gak bisa dipungkir ya teman-teman. Yoris terlihat sangat genuine ya pada saat dia menyampaikan hal tersebut. Udah kayak puncak luar biasa. Karena ada beberapa kejadian yang memang Pak Yosef itu sekarang juga cenderungnya adalah menyerang Yoris sebenarnya. Di beberapa bulan terakhir ini ada beberapa kejadian sebenarnya. Terus juga pada saat Yoris dikatakan disini bahwa dia pun awalnya juga diminta untuk pindah ke rumah yang dekat dengan Bu Mimin. Dan dia ngerasa kayak ada ketakutan si Yoris ini takut dia mau dihabisi apa. Jadi Yoris memang sudah mengatakan dengan tegas bahwa dari awal orang yang paling dicuriga dia adalah papahnya sendiri. Oke. Bahkan disini Yoris pun mengatakan bahwa pasca kejadian papah itu minta mencairkan uang yayasan dan minta Danu jadi bendahara. Pasca kejadian. Ini kan artinya bahwa waktu kalian masih ingat Yoris yang mengatakan bahwa papah itu minta uang terus. Kan uangnya mau dipakai buat yasinan. Terus Yosef membantah bahwa ya itu mau buat yasinan juga di rumah. Kenapa nggak yasinannya satu tempat aja. Well itu adalah drama yang terjadi saat itu. Terus yang membuat kita curiga adalah kenapa Danu menjadi bendahara. Biasanya kan orang yang menjadi bendahara tuh ya tidak pintar-pintar amat. Tapi paling nggak termasuk yang detail lah. Pembukuannya bagus ya. Berhubungan dengan akademiknya juga yang lumayan. Tapi kan kalau aku lihat dari profilnya Danu, please correct me if I'm wrong. Profilnya Danu kan terkesannya adalah dia orang yang lugu, tidak begitu ngeh dengan hal-hal yang bersifat angka detail. Tetapi kenapa pasca kejadian menurut Yoris, Yosef itu meminta Danu untuk menjadi bendahara. Terus ada satu lagi keterangan disampaikan Yoris dan juga pengacaranya. Tanggal 16 Agustus 2021, Yosef itu mengirim foto tampak depan, tampak samping mobil, baik itu mobil Alphard atau mobil Yaris dan juga Yoris ke HP-nya Yoris. Ada dugaan bahwa ini adalah mungkin salah kirim. Ini tanggal 16 Agustus. Pembunuhannya itu adalah tanggal 17 Agustus malam sampai 18 Agustus pagi. Itu adalah rangkaiannya. Dugaannya ini adalah salah kirim mungkin. Mungkin bagi yang curiga ini adalah bagian dari perencanaan tersebut adalah Yosef itu sedang mengirimkan info-info terhadap orang-orang yang akan terlibat dalam peristiwa ini. Ini bisa dijawab nanti pada saat kita mengetahui data mengenai dua DNA asing. Dua DNA asing tersebut berasal dari darah, yang pertama itu terdapat di kamarnya Ibu Tuti, itu bukan darahnya Amel, bukan darahnya Ibu Tuti, kita nggak tahu punya siapa. Dan DNA yang kedua asing itu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pembukanya. Juga sama, noda merah dan itu juga berbeda. Dan itu belum tahu miliknya siapa. Tetapi dengan keterangan Polda Jawa Barat di beberapa bulan lalu bahwa mereka sudah mengambil sampel DNA, ada 40-an kurang lebih. Tapi kita nggak tahu apakah Ari Higi dan juga Abi atau bahkan ada ya saudara-saudara dari Yosef juga sudah diambil atau belum DNA-nya. Itu kan masih belum clear. Kalau dikeluarkan rilis list-nya siapa aja nama-namanya, kita kan netizen bisa mengecek mana yang sudah diambil atau belum. Nah, kita tunggu nanti. Apakah dua DNA ini adalah sesuai dengan keterangan Danu bahwa ternyata itu Ari Higi dan Abi. Kalau seandainya dua DNA tersebut adalah miliknya Ari Higi dan juga Abi, ya sudahlah, confirm. Case close kasus ini karena sudah terbukti, banyak alat bukti merujuk ke mereka. Tapi kalau seandainya dua DNA tersebut yang asing bukan miliknya Ari Higi, bukan miliknya Abi, waduh pertanyaan besar nih. Berarti masih ada orang lain lagi yang terlibat dalam kasus itu. Itu adalah kemungkinan yang pertama. Atau yang kedua, seperti dokter Hastri bilang pada saat aku tanya secara langsung di wawancara video sebelum ini, ya itu bisa diabaikan. Siapa tau aja mungkin ada orang-orang yang ya datang ya agak sulit ya, agak sulit untuk kebetulan lagi. Sama lah kayak dulu waktu Danu awal-awal juga mengenai puntung rokok, mengenai luka di kakinya, mengenai telapak kaki atau sidik jari. Kan banyak yang bilang, itu kebetulan doa, ah itu priming. Tapi kan ternyata kenyatanya tidak seperti itu. Terus pesan ke papanya ini sih memang bagian yang mengisyaratkan bahwa Yoris begitu dalam ya menyimpan luka ke Pak Yosep. Kan mereka ini memiliki hubungan rumah tangga yang sudah nggak harmonis lagi sejak kehadiran Bu Mimin. Itu di tahun 2009, menurut Yoris di sini. Artinya sudah 14 tahun sih sampai 2023 ini. Jadi kalau 12 tahun sebelum terjadinya pembunuhan tersebut. Dan Yoris kan sekarang usia masih berapa? Mungkin 30 tahun. Jadi remajanya Yoris itu waktunya habis. Yoris, ya salah satunya dipunya pengalaman traumatik dengan memiliki ibu tiri yang seperti ini. Dan ditanya juga apakah Yoris kenal dengan saudara tirinya, Arigi dan juga Abi. Yoris mengatakan tidak mengenal sama sekali. Terus ada juga hal yang menurut Yoris juga cukup janggal. Pengacaranya juga sempat address isu ini ya. Bahwa Yoris itu juga disuruh bawa mobil Yoris oleh polisi. Ini keterangan Yoris pada saat diwawancara di TransTV ini. Mobil Yoris ini juga menjadi salah satu statement yang beberapa kali sempat diklarifikasi oleh Pak Mulyana. Adiknya Pak Yosep ya bahwa yang bawa mobil Yoris itu siapa gitu. Karena kan waktu itu Pak Mulyana itu punya putra ya. Putranya itu namanya kalau nggak salah Arief yang juga anggota polisi. Pak Mulyana mungkin ingin melindungi putranya. Waktu itu Pak Mulyana bilang di wawancara tempatnya channelnya Pak Kades ya. Indra Zainal bilang bahwa tanya aja sama Yoris tau kok dia siapa yang ngebawa itu. Kita sudah ngerti sih maksudnya yang ngebawa adalah Yoris. Tapi disini si Arief itu anggota polisi tersebut ngaku bahwa dia cuma nemenin Yoris doang. Tapi Yoris disini bilang bahwa yang nyuruh bawa mobil Yaris itu adalah polisi. Mobil Yaris itu adalah mobil miliknya Amel. Di lokasi TKP ada tiga mobil. Pertama adalah mobil Alphard Hitam. Miliknya Ibu Tuti yang menjadi tempat pembuangan kedua korban. Yang kedua adalah mobil BMW. Mobil BMW itu rusak nggak dipakai. Di tengah-tengah. Dan terakhir adalah mobil Yaris miliknya Amel. Oke. Mengenai isu mengenai kesurupan ya Jean Corin yang sudah aku bahas di video sebelumnya. Kali ini Yoris bilang bahwa pada saat di tayangan TransTV ini kan ditunjukkan. Ini ada orang yang ngaku kesurupan memang ada yang sama ada yang tidak pas gitu ya. Ada yang pas ada yang tidak pas. Yang tidak pas adalah panggilannya bahwa Amel tuh manggil Pak Yosef tuh papa bukan ayah. Itu yang pertama menurut Yoris ya. Yang kedua adalah ini yang pas. Amel itu kalau menangis merintis suaranya kayak gitu persis katanya. Ya Allahualam lah kalian sudah memiliki opini masing-masing. Cuman ini kurang lebih apa yang disampaikan Yoris hari ini. Dan itulah kurang lebih teman-teman kondisi terakhir Yosef dan pesan terakhir dari Yoris untuk papanya sendiri. Sangat menyedihkan tetapi walaupun kita sedih melihat drama keluarga ini. Tetap kita harus fokus bahwa kita sedang mengawal kasus pembunuhan ya. Ibu Tuti dan juga Amel itu dihabisi sangat keji sekali. Di tanggal 18 Agustus 2021 lalu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.